Halo assalamualaikum jadi kalau diamati penyebab dari kita susah tidur itu berasal dari ketidakkenangan berasal dari pekerjaan yang belum beres dan jam biologis kita yang akhirnya menjadi tidak menentu maka kita coba lakukan semaksimal mungkin hal-hal yang berkaitan dengan tiga penyebab tadi yang pertama kita coba memanage masalah bereskan masalah-masalah itu problem itu kan bisa berupa kepekerjaan bisa berupa masalah masa lalu kegalauan patah hati dan masalah-masalah lainnya so rumusnya adalah jangan pending problems bereskan kita harus lebih santai menghadapi masalah karena rumusnya Allah itu ngasih masalah beserta solusinya jadi kita jangan sampai kejebak sama rasa galau pastikan kita sudah makan udah minum beberapa jam sebelum kita mau tidur maksimal nih satu jam sebelum kita tidur tuh itu administrasi makanan perut dan sebagainya itu sudah beres jadi tidak akan ada acara terbangun karena rasa lapar atau terbangun karena ingin pipis untuk keamanan rumah setelah semua anggota keluarga kita pulang pastikan kita kunci jendela pintu pintu pagar cek kompor kerang air dan seterusnya dan usahakan ada yang cek and recheck pastikan rumah selalu bersih rapi sehat boleh nabur garam di halaman biar nggak ada ular atau binatang melata lain yang masuk ke dalam rumah soal freaky night seperti kita mendengar suara-suara yang nggak jelas dan bikin nggak nyaman logikakan semua yang kita dengar anggap itu bukan masalah besar pasang musik untuk menetralisir suara-suara yang bikin nggak nyaman memang ada atau tidak biarkanlah banyak berdoa dan bersikir untuk ketenangan kita hal-hal ini kita lakukan untuk mengurangi was-was kita dan untuk membuat hidup kita menjadi lebih tenang yang keempat kita kita atur ulang manajemen produktivitas kita jadi ubah waktu produktif kita dari pagi sampai sore buat target-target kecil yang harus kita penuhi setiap harinya setiap pencapaian target itu akan membuat kita melangkah lebih maju berprogress dan nggak diam di tempat dan itu akan bikin kita merasa lebih tenang lebih tenang biasakan mungkin awalnya memaksakan diri untuk minum kopi pagi aja atau siang jadi si efek kopi yang bikin kita lebih bersemangat dan bergeirah itu akan teraktifitasikan pada waktu yang seharusnya berikutnya membuat sugesti pikiran itu bisa kita gunakan media lain seperti kita dengerin lagu bisa sambil mendengarkan ayat suci Al-Quran bisa sambil mendengarkan suara air pengalir suara ombak suara alam ada suara burungnya ada suara airnya nah itu akan membuat kita tersugesti berada di tempat seperti itu dengan suhu seperti itu rasa dinginnya dan itu akan membuat kita lebih terdurung untuk tidur nah kalau susah banyak ribut di sekeliling kita atau banyak ide cemerlang yang muncul kita bisa nambahin sugesti misalnya sambil mendengarkan musiknya saya akan tambah ngantuk setiap mendengarkan musik ini semakin lama semakin ngantuk semakin dalam semakin banyak orang yang bicara di luar rumah semakin membuat saya mengantuk semakin banyak ide cemerlang yang muncul akan membuat saya makin terlap dan tertidur lebih dalam saya akan tidur dengan nyenyak memulihkan fungsi-fungsi tubuh saya dan bangun keesokan hari dengan lebih bertenaga dan segar-bugar itu diucapkan terus-terus sampai akhirnya menjadi sebuah sugesti sugestinya menguat bisa bikin kita tidur Insya Allah mengatasi restless syndrome legs tadi ya dengan mengurangi kopi banyak makan makanan yang mengandung zat besi rutin olahraga bisa yoga bisa meditasi aerobik pijat stretching terus bisa minum obat yang mengurangi gejala itu cuman lebih lebih asik kayaknya kalau kita nyembuhin dari akarnya terus kita lakukan perubahan gaya hidup jadi itu bisa merubah jam biologis kita kembali ke yang seharusnya udahlah kita nurut aja jadi kita makan pada waktunya kita beraktifitas pada waktu yang seharusnya kita tidur lebih dari pada waktu yang seharusnya udah gitu aja yang ke-10 semua orang butuh mager atau mid-time ya iya boleh tapi kurangi persentasenya untuk bermanfaat salam kepo salam eksplor Assalamualaikum kepo salam